Kalau gak salah siren pernah nanya sama Ustadz ya waktu itu ya, pernah nanya gini Ustadz gimana ya, aku pengen doa biar aku tidak diuji, diuji sama Allah, diberi ujian Kata Ustadz, ya kamu meninggal berarti Tapi untuk datang ke kajian Ustadz, kita dapat ilmu, itu nikmatnya Masya Allah banget gitu loh Kenapa? Karena kita jadi tahu ending kita tuh di, sebenarnya kita tahu ending kita tuh di mana Kan cuma ada dua pilihan, syurga atau neraka Dengar cerita Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali dapat wahyu ya Itu pulang ke rumah kan bergetar semuanya ketika ngeliat Khadijah Itu kan separuh masalah, masalahnya hilang gitu Baru ngeliat gitu, berarti kan jadi ada ketenangan gitu kan Itu Alhamdulillah sama Siren, aduh buka pintu liat dia Langsung hilang Sama Siren nih, waktu, kira-kira kalau menurut kalian ya Menemukan, ini kan sekarang udah ketemu ritmanya ya Berusaha Iya berusaha Gak maksudnya kan fine tuning dan ta'aruf kan tiap detik Sekarang ini akhirnya dibanding masa itu Sekarang sudah menemukan gitu Nah, lagi proses menemukan Kalau menurut Antum, apa hikmah yang bisa didapat dari itu? Jadi kalau sebenarnya kan muslim, seorang muslim itu yang kita selalu disampaikan guru-guru kita ya Muslim itu nikmat banget sebenarnya Ji Maksudnya gini, ketika diuji kita bersabar, ketika diberi nikmat, PR kita bersyukur kan Jadi diuji PRnya bersabar, diberi nikmat, PRnya bersyukur Artinya dua-duanya dapat pahala gitu loh Memang gak, ngomong tuh gampang memang Kayak misalnya, ya kalau diuji kita bersabar Tapi ketika diuji kita ngerasakan, aduh kenapa ini segala Alhamdulillah Di balik itu semua Ada Apa ya, ada Harus percaya memang ada fase indah yang akan kita dapat gitu loh Cuman memang butuh lewati fase ini dulu gitu Bahkan waktu itu ada pertanyaan dari Kalau gak salah siren pernah nanya sama Ustadz ya waktu itu ya Pernanya gini Ustadz gimana ya, aku pengen doa Biar aku tidak diuji Diuji sama Allah, diberi ujian Kata Ustadz, ya kamu meninggal berarti Karena gak mungkin Karena hidup ini ujian Kita setiap ini pasti ada ujian Gitu loh Walaupun ujiannya tuh ada beda-beda takaran Ada yang biasa-biasa aja Bahasanya kalau ada soal anak Itu kan diuji kita sebenarnya Ada hal-hal yang kecil kayak sama Perselisihan dalam rumah tangga misalnya Itu kan diuji berarti kan Makanya ketika Siren tanya sama Ustadz Ustadz gimana ya Aku pengen doa deh Biar gak diuji sama ini Diberi ujian Ya kamu kalau mau diuji lagi Kamu meninggal aja Jadi benar-benar Oh iya ya Sebenarnya kita selalu akan diuji Tapi Ya kita berdoa sama Allah Ya Allah mudah-mudahan aku selalu sanggup Untuk jalani hidup ini terus gitu Sampai titiknya ya Istirahatnya Kita kan di syurganya Allah gitu kan Amin Di syurganya Allah kita istirahat gitu Nah Artinya kalau dibilang hikmah Yang anak tangkap Dan Alhamdulillah ya Pertama mungkin Anak sangat bersyukur ya Dapat nikmat ilmu sih Walaupun kita bukan Orang Mondok ya Bukan orang Yang mondok di pesantren gitu ya Tapi untuk datang ke kajian Ustadz Kita dapat ilmu Itu nikmatnya Masya Allah banget gitu loh Kenapa? Karena kita jadi tau Ending kita tuh di Sebenarnya kita tau Ending kita tuh dimana Kan cuma ada dua pilihan Syurga atau neraka Jadi kan kita jadi tau Oh Kalau aku ngelakuin ini Arahnya kesini Kalau aku ngelakuin ini Insya Allah Arahnya kesini Jadi kita tuh udah Udah tau sebenarnya kan Oh gini loh Jalannya gitu Cuma kalau dulu ketika kita Nggak dapat ilmunya ini Kita kan serba was-was hidup Iya Aduh Aku nggak dapat kerjaan Gimana ya Nanti nggak dapat kerjaan lagi Nggak dapat income lagi Bila-bila Bingung ya hidup Jadi kayak gitu gitu kan Jadi lebih tenang Hidup gitu Alhamdulillah Bersyukur banget Dengan nikmat ilmu Yang Allah berikan Walaupun nikmat ilmu itu Memang Kadang-kadang kan Cuma sedikit Yang kita dapat dari Ustadz Akhirnya kita coba Terapkan Kediri kita Dan kepada Keluarga kita Gitu kan Terus Hikmah Di perjalanan Sebenarnya kalau dibilang Ini Yang nggak tau ya Ini dari sudut pandang Ana ya Ji ya Artinya Kesabaran Insya Allah Akan berbuah manis Insya Allah Artinya kan semua takdir Allah yang tentukan Tapi Balik lagi Kadang-kadang kita berpikir Ini Nggak baik buat kita Sebenarnya baik buat kita Kan gitu kan Ini Baik ternyata Kata Allah itu sebenarnya Nggak baik gitu loh Cuman ya kita coba Jalanin aja Apapun itu gitu Karena Ketika kita Mencoba jalankan ini Dan mencoba Mengambil hikmah Di setiap perjalanan kita Nggak tau kenapa Itu jadi Nikmat aja gitu Semuanya nikmat-nikmat aja Nikmat aja Dapetnya lagi jelek Atau lagi bagus Semua dinikmati Jadi Dinikmatin Misalnya Antum waktu itu Cerita soal haji Iya Kalau misalnya difikirin Ada hal-hal yang Menghambat kita Kalau kita fikirin Aduh Aku dosa apa ya Apa ini segala Jadinya pusing sendiri kan Tapi bilang Ya Allah Kan Antum pernah sampai Apapun ya Allah kasih deh Udah Ya Allah aku terima Ya Allah Kan itu jadi nikmat aja Jadi maksudnya Perasaannya aja ya Walaupun mindset Mindsetnya tuh Jadi enak aja jalan Ya Allah Muka sini ya Allah Berarti Allah mau kasih aku Pahala nih buat aku Ketika gini Oh Allah mau kasih aku Kemudahan nih Jadi bahasanya tuh Nggak ada hal yang Berat gitu Tapi maksudnya Ini semua Allah tuh intinya Pengkasih kita Pahala Agar Mudah-mudahan Dapat ridho Allah Untuk masuknya syurganya Allah gitu loh Masya Allah Jadi nikmat ilmu Memang Masya Allah sih Jadi Penting untuk kita belajar ya Kali ya Karena kita kan suka Masih online kan Kalau belajar ya Suka online Sering absen ya Masya Allah Kalau untuk syurgan Sebenernya pertama Bersyukur ya Allah masih jaga Dan Ini kan belum ending Jadi Kita sebenernya Nggak boleh berbangga diri juga Jangan pernah ngejudge Orang lain Karena kita nggak tau Ending kita seperti apa Karena hidayah mahal Dan hidayah mirip Allah Makanya Apa ya Banyak berdoa Termasuk saya banyak berdoa Semoga Allah jaga Karena istikamah itu kan berat banget Berat banget Iman itu naik turun Gitu kan Kadang lagi Oh iya gini-gini Terus besok Turun lagi Turun lagi Naik lagi Turun lagi gitu Jadi Intinya jangan terlalu Berbangga diri Dan Ngeremehin orang lain Misalnya nih kita lihat Orang lain Oh belum nutup auratnya Oh dia belum aja Tidak usah di judge Kita nggak tau Nanti Allah tolong siapa Bisa jadi dia yang ditolong sama Allah Kita yang sombong Malah diambil Hidayahnya kan Nausul Amin Zalik Gitu Jadi Apa Lebih baik daripada ngejudge Mendingan kita doain aja Gitu kan Doa itu kan lebih baik Gitu Terus Gitu 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 Salah satunya Allah udah kasih kesempatan Dulu Ketika Aku kerja Main Sinator Dari umur 14 tahun Itu bener-bener Hidupnya kerja 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 Sekolah Kerja Sekolah Kerja 14 tahun Udah syuting Itu kerja Sekolah Kerja Sekolah Itu sering banget Berpikir kayak Ini Ini kok kayak gini banget ya Capek loh Gitu kan Iya bisa beli Bisa beli Ini bisa beli Alhamdulillah Tapi Gak ngerasa yang Kayak Hatinya tuh kosong aja gitu Kayak Yaudah Punya uang Bisa beli mobil Bisa beli rumah Ketika teman-teman masih minta uang Sama orang tua Aku udah bisa bayar sekolah sendiri Pada saat itu ya Tapi udah gitu aja Kayak Hidupnya monoton Gitu kan Nah hikmahnya tuh Ketika Sekarang Yang Ya Allah semoga Allah jaga ya Dengan segala keterbatasan Ilmu saya Yang masih bodoh ini Nikmat Nikmat punya perasaan Butuh sama Allah Tuh indah banget Menurut aku Aku ngerasain Yang punya uang segini Terus pernah Bawa lagi Pernah Bertinggi lagi Bener kata Kau bisa bilang tadi Ketika Bisa Ngelebihin rasa syukur Kayak Ya Alhamdulillah Kok itu lebih nikmat Dibanding dulu punya uang Yang banyak banget Tapi flat Gitu Jadi Apa ya Dan itu kan Itu makanya Mungkin orang bilang Hidayah mahal Karena menurut aku Perasaan itu Dulu aku gak pernah ada Jadi Apa ya Dulu tuh kayak gak punya Ngerasa Aduh butuh nih Sama Allah Jadi kayak Mau curhat sama Allah Susah Padahal salah satu Kenikmatan Menurut aku Ketika kita bisa Bisa curhatnya Sama Allah Gak sama manusia Karena Allah kan gak mungkin Gak mungkin Ngomong sama orang lain Sedangkan kalau misalnya Kita terlalu percaya Sama manusia Kita curhat sama manusia Bisa jadi orang ketiga Keempat Kelima Besok kan cerita-cerita Tentang kita Kok selama ini Aku mikirnya Kok konsep hidup aku Terlalu Terlalu Apa ya Matukin diri saya Ke manusia semua Kok saya gak lupain Kalau misalnya Di atas sana Ada Allah yang selalu Menungguin kita Untuk berdoa loh Tiap malam Ada Allah loh Yang tiap hari Nungguin hambanya itu Untuk curhat Kok kita masih Milihnya ke manusia Terus gitu Jadi Ketika ngerasain itu Menurut aku Perasaan itu Gak bisa kegantiin Sama apapun Sama lah kayak Mas Ari Haji Menurut aku Haji itu Perjalanan yang Miracle banget Menurut aku gitu Kayak Kalau dipikir-pikir Kayaknya gak bakal Sanggup deh Panas Ini itu Tapi Tapi disana Masya Allah Yang tua-tua Kita ngeliat kayak Allah iman kita Gak ada apa-apanya Yang tua-tua Nabungnya 40-50 tahun Semangat jalannya Berkilo-kilo Kita kalahnya Minta ampun Itu maksudnya Itu yang Keindahan disana Aku liat kayak Emang ya Yang orang Bisa ngelakuin Sesuatu yang menurut manusia Itu gak bisa lakuin Semuanya itu karena iman Dan iman itu Yang bikin Semangat Dan kita gak bakal Ada apa-apanya Kalau misalnya Allah gak bakal tolong kita Sebenarnya kayak Yang disini Itu pasti Insya Allah Mereka lebih baik Daripada saya Tapi Gimana ya Mungkin tadi kita cerita Masalah ikonnya penyara Segala macem Yang aku yakin Disini banyak yang lebih berat Kita gak ada apa-apanya Dan mereka pasti Insya Allah Lebih baik lagi Daripada kita Yang duduk disini Jadi menurut aku Kalau dipikir-pikir Kesalahan saya Yang dulu Dosa-dosa saya yang dulu Gitu ya Tapi Bisa Allah tolong sekarang Itu sih gak mungkin Kalau misalnya Gak karena pertolongan Allah Jadi aku mikir Ini bisa jadi Aku bisa di titik ini Walaupun masih banyak Kekurangan jauh ya Masih banyak banget Mungkin ini doa-doa orang tua saya Mungkin Doa mama Doa papa Doa orang tua kan Masya Allah ya Gitu Dan kita gak tau kan Pertolongan Allah itu Datangnya berapa tahun kemudian Jadi intinya Yang aku dapetin sih Jujur Setelah satu frekuensi Sama Kak Wisnu ya Kayak lebih Apa ya Lebih ada tujuan aja gitu loh Kayak apa yang Misalnya ada Ribut-ribut dikit Misalnya waktu itu Dia nanya sama aku Siri gak pernah ribut ya Gak pernah di upload ke Instagram Pas ributnya gitu Pasti ada aja Cuman Alhamdulillahnya Apa ya Karena Mungkin Ya Allah mudahin Ada 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 banyak Guru-guru yang Masya Allah gitu Jadi lebih baik Nanya gitu Permasalahan seperti Gimana sih gitu Ya intinya masih belajar lah Masya Allah Ini tentunya juga Banyak pelajaran Yang bisa kita ambil Dari urain mereka berdua ya Bagaimana dulu Mungkin dengan banyaknya pendapatan Tapi Tidak adanya waktu Untuk beribadah Bertukar dengan sekarang Waktunya sudah lebih banyak Untuk beribadah Mencari ilmu Tapi tanda-tanda juga Pendapatannya juga gak dikurang Ismail Allah Alhamdulillah Diganti dengan yang lain gitu ya Dulu ngerasa kayaknya Kalau gak suti gak ini ya gitu ya Dan juga kan nikmat ilmu Bener juga ya Kata lebih satu bilang Dengan ilmu kita tahu Langkah yang bener tuh Yang mana gitu ya Gak usah mungkin bukan ilmu agama Ilmu bisnis aja ya Langkah yang bener Yang mana biar kita gak rugi gitu kan Ilmu olahraga Yang gimana Langkahnya yang bener Biar kita menang Jadi ilmu emang penting Untuk kita Bisa menjalankan sesuatu Bener juga ya Dan tadi kita juga Dapat sedikit masukan Luar biasa ya Bahwa ternyata ilmu itu Juga bisa merubah mindset kita ya Merubah mindset kita Terhadap Apa namanya Masalah juga bisa Saya juga dengar dari Ustadz ya Ternyata doa-doa itu Adalah mindset juga aja ya Misalnya kayak kita lagi Apa namanya Orang sakit Lapa caturi Insya Allah gitu kan Ibaratnya Allah yang menyembuhkan gitu kan Kalau orang kita masalah Ternyata kita kasih lagi ke Allah loh Allah yang punya tanggung jawab Misalnya kayak orang meninggal Kita akan kembali ke Allah Jadi Kita dilepasin sebenarnya Masalahnya Kita kembali lagi ke Allah lagi gitu Sebenarnya Masalah berat atau enggak Itu tergantung Mindset Dari angle mana kita melihatnya Ternyata Islam mengajarkan kita Bahwa kita Apa namanya Kembalikan angle-angle tersebut Adalah dari sudut pandang Allah Ini yang membuat Insya Allah Lebih ringan ya Lagi untung Kita berasa Ya Allah lagi sayang sama kita nih Alhamdulillah Lagi kita rugi Ya enggak apa-apa Kita juga masih ada yang Dirikmatin Allah mungkin lagi nguci kita Jadi Allah lagi Ya Allah lagi Ngamanya gampang ya Tapi ngelakuinnya Emang susah Susah Tenang Susah Memang butuh proses Memang butuh proses Kata siaran tadi Maksudnya ini karena Kita dari backgroundnya Itu dari dunia entertainment kan Jadi Orang penasaran kayak Gimana ceritanya Padahal Kalau cerita teman-teman yang lain Yang mencoba untuk berhijrah Kita dengar tuh Ya Allah Sampai kita Kita mikirnya Bahan enggak ada papanya gitu Itu sanggup ya Kayak gitu Ini ada disini mungkin Mereka punya kisah Yang kita enggak tahu Iya ini karena Latar belakangnya kita Padahal kita enggak ada Apapanya juga Gak apa-apa Waktu dengar cerita Jadi mungkin Allah juga Hikmah yang gue ambil Waktu itu ya Allah ingin mempertemukan Ana sama beliau Untuk beliau cerita bahwa Lu gak usah bangga-banggai diri lu Ini Orang saudara lu ini lebih Ujiannya lebih berat lu gitu Sampai langsung Ya Allah Ini jadi ambil hikmahnya Kan enak Kalau ngambil hikmah kan Jadi Kita ambil hikmahnya Dan itu dikasih tamparan banget Waktu dengar cerita itu Ya Allah pertama Bersyukur kepada Allah Ya Allah terima kasih Allah jaga aku Terus kedua Jadi hikmah lagi bahwa Udah Lu Lu gak ada apa-apa Dibanding dia Maksudnya kayak gitu ya Secara Lu muncul sama siapa lu Lu bangga-banggai diri siapa Enggak ini lebih berat Benar Gitu aduh ya Allah Tapi mungkin disini Untuk teman-teman Yang lagi dalam proses ini Dan menemukan Apa namanya Cobaan Atau hambatan Enggak sendirian teman-teman Semua punya Agenda Story-nya masing-masing Semua punya tingkat Kesulitan masing-masing Dengan tingkat-tikmat yang masing-masing Insya Allah mudah-mudahan Allah tuh gak bagi-bagi Sesuatu Gak sesuai dengan Kemampuan kita ya Kita kuatkan Untuk teman-teman Yang sedang proses ini Sabar Ya Kita juga butuh doanya juga Dari teman-teman semuanya Bahwa kita juga Dalam proses juga Sama-sama Mungkin ada pasangannya Yang masih susah diajak Untuk ngaji Atau kitanya juga Kayaknya belum dapet Banget nih hatinya Mau ngaji susah banget Atau Kenapa ya Feelingku gak dapet ya gitu Ada juga teman yang begitu gitu Tapi kepengen terus ngaji gitu Nah Ini sebuah nikmat Yang kita doakan Mudah-mudahan semua Teman-teman bisa merasakan Nikmat tersebut Hasil komunikasi langsung Sama Allah Insya Allah ya Nah sebelum kita tutup nih Siren sama Wisnu Sebutkan Tiga kebaikan pasangan Ya Biasanya tuh pasangan Taunya kejelekan pasangan ya kan Wah laki gue Itu kan di luar kepala tuh Laki gue Nih 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 Kalau ngambil baju Ditarik doang gitu kan Kalau misalnya pakai anduk Taruh di kasur Ah sama kayak bini gue itu ya Oke Gimana Tiga kebaikan Wisnu Tiga kebaikan Siren Kebaikannya banyak banget Masya Allah Yang tiga teratas lah Salah satunya itu Yang Masya Allah tuh Menurut aku Dia bisa jadi Imam yang baik Di rumah Di rumah Baik untuk Saya Untuk Jadi bapaknya Anak-anak Dia sangat Apa ya Kawisa tuh sangat Ket Beli Pastinya Kawisa tuh tau Ini rumah tangga berdua Anak-anak ini bukan Anak ibunya aja Anak-anaknya juga Jadi membantu dalam semua hal Termasuk mendidik Anak-anak Jadi pokoknya Yang pertama nih Imam yang baik ya Pemimpin yang baik Pemimpin yang baik Sholat tepat waktu Alhamdulillah Alhamdulillah ya Ya tentunya Mau jadi imam Temen-temen yang laki nih ya Sholat harus tepat waktu Kalau gak tepat waktu Kamu di rumah tangga Jadi masbuk Gak apa-apa Pasangan saya Masbuk yang baik Gak mungkin gak enak Dia mengenai kita sama istri ya Pertama imam yang baik Pemimpin yang baik Yang kedua Yang kedua Sabar 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 dong Contohnya Contoh kasus Sabar dengan Apa Baru-baru sabar Baru-baru sabar Kalau temen saya juga sabar Rajin hutang sabar bayar Sabarnya gimana maksudnya nih Sabar dalam menghargai proses aku berubah dulu Dan itu menurut aku Butuh banget dukungan pasangan sih Kalau gak kayaknya berat gitu Sabar sih Masya Allah Waktu awal-awal pernah Keras Cuman Alhamdulillah atas izin Allah Dikasih tau sama masalah terus berubah banget Sabar banget sih Masya Allah Masya Allah Biasa aja sih Langsung Yang ketiga Apa ya Sebenernya banyak ya Sebenernya banyak ya Tapi apa ya Lo apa Ada apa gak Jadi apa ya Selalu jadi Sabar banyak ya Keburukannya aja boleh gak Ya Bismillah Semoga Allah selalu jaga ya Selalu jadi Apa ya Kayak trigger aku di rumah Untuk bisa menjadi lebih baik lagi sih Karena dia contoh yang Masya Allah banget Kalau di rumah Untuk segi Ibadahnya Ya Ya Masya Allah Jadi kayak Suka malu gitu Jadi Contoh yang baik Memang harus jadi contoh yang baik Buat istri dan anak-anak kan Bener Emang kita juga temen-temennya Dia semangatnya luar biasa gitu ya Suat juhur patrokat Dia bisa enam Itu gak boleh Gak boleh Saking semangat ya Semangat Maksudnya Masunah Masunah gitu ya Masunah Oke sekarang Wisnu Apa kebaikan seorang Siren Sungkar Yang pertama Banyak ya Wis Apa nih Siren ini Saya nikahin Waktu Siren umur 21 Umur 21 Saya 28 Tapi Masya Allahnya Beliau ini dewasa banget Artinya dewasa ini kan Kita bisa mengartikan Ketika Kita mengambil satu keputusan Kita Bisa lebih berpikir untuk Bisa berpikir lebih dewasa Artinya lebih bijak Mengambil keputusan Itu Siren Masya Allah Penyabar Ya Sama juga Sama Kalau ini benar penyabar Artinya Dia sabar dengan Jadi gini Makanya kita harus ambil Dari dua sisi nih Kan Siren bilang sabar Dalam Saya dia bilang sabar Untuk mendidik Misalnya kayak gitu kan Tapi di satu sisi Siren juga sabar Ketika saya di fase-fase yang keras Gitu kan Siren sabar Artinya kan Dia penyabar gitu loh Terus ketiga Penyayang Nah ini Masya Allah Jadi Ini penting sih Penyayang ini Kenapa? Karena Kalau kita Dengar cerita Nabi Muhammad S.A.W. Ketika pertama kali Dapat wahyu ya Itu Pulang ke rumah kan Begetar semuanya Ketika ngeliat Kadijah Itu kan Separuh Masalah Masalahnya itu hilang gitu Baru ngeliat gitu Berarti kan jadi ada ketenangan Gitu kan Itu Alhamdulillah Sama Siren Aduh Buka pintu Lihat dia Langsung hilang Maksudnya ketika Lihat istri Langsung hilang Hilang Gak ngeliat Gak ngeliat apa-apa Itu pingsan pak Bukan ada ilang masalahnya Banyak Banyak di asli Sebenarnya kalau Termasuk salah satu ini Yang mungkin Bikin aku tambah Cinta sama Siren Apa tuh Dalam mendidik Anak-anak Senang kan Kalau misalnya kita Keluar Kita cari nafkah Tapi semuanya Udah diurus sama Istri di rumah Anak-anak Udah Bahasanya ngaji Udah belajar Udah Dengan baik lah Di rumah Kita sampai rumah Kan bikinnya main-main Makanan anak-anak aja Iya benar Berapa kali Didik anak-anak Kalau saya berapa kali Meroja anak Berapa kali Mandiin anak Berapa kali Kalau saya bagian mandiin pagi Oh mandiin pagi ya Jadi ya alhamdulillah itu Salah satu gak tau ya Kalau saya sebagai seorang suami Ngeliat istri Ketika ngedidik anak Gak tau Mungkin beda-beda ya Kalau Anak tuh Bahagia aja gitu Kayak bersyukur Iya Katanya kalau orang sering bersyukur Akan ditambahkan Rezekinya Rezekinya Kita tutup Sebahan Masya Allah Jadi Banyak-banyak Masya Allah Kalau mau disebutin lagi Banyak sebenarnya Tapi udah Cukup tiga aja kan Tiga aja Alhamdulillah Ya alhamdulillah teman-teman semua Mudah-mudahan Banyak hikmah Dan Apa inspirasi Yang bisa didapatkan Ya Dari pasangan ini Untuk yang sekarang Mungkin sudah punya pasangan Masih dalam proses Untuk saling perbaiki diri Mudah-mudahan bisa bersabar Karena semua kita juga Ternyata melewati Waktu kesabaran itu Mereka berblos Sekarang kata mungkin Wah udah tenang Seolah-olah Tapi ternyata memang Masih ujian tetap jalan Ya Perjuangan masih jalan Dan ternyata Proses kesabaran juga Masih dilalui Dan kita semua Saling mendoakan Kita semua bisa Bukan hanya bertemu disini Tapi bisa bertetangga Di janahnya nanti Insya Allah Dan kita juga dengan keluarga kita Nanti Sakinah Mawadah Warahmah Ya Seperti Orang bilang ya Menikah ini adalah Kata benda Eh kata benda Kata kerja ya Bukan kata benda Jadi Perjuangan dalam pernikahan Itulah sebuah Sesuatu yang harus kita upayakan Bukan hadiah Datang begitu aja Mudah-mudahan kita semua Bisa membawa keluarga kita Ke janah Amin Sekali lagi Pertahan buat pasangan Wisdu dan juga Sirin Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax